Hai semuanya, balik lagi bersama gue Vira A Kali ini gue lagi ada di Bangkok Dan gue menginap di salah satu hotel yang ada di Bangkok Namanya itu adalah Kubik Pratunam Sebenernya gue pilih hotel ini karena memang lokasi hotel ini strategis banget Dekat kemana-mana dari pusat perbelanjaan dari Pratunam Pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Bangkok Dan akses untuk cari makan juga gampang banget disini guys Yuk ikutin gue terus dan kita lihat kondisi hotelnya gimana Let's go! Oh ya, setelnya nyampe di Kubik Pratunam hotelnya Ini penampakan luarnya kayak gini Ini tempat parkirnya Nah ini untuk tempat breakfast nantinya guys Untuk breakfastnya sendiri itu kan kita nggak pesen Jadi pas gue pesen kamar hotel itu tanpa breakfast Jadi tadi kalau misalnya kalian mau breakfast Kalian langsung walk-in aja di hari yang sama paginya Nanti bayar Tapi gue belum tahu sih karena gue walk-nya mau besok kan Jadi nanti gue kasih tahu berapa per porsi per orangnya ya Di luar 513 guys Nah ini guys, ini ada lemarinya Lemarinya kayak gini, terus ada lampunya juga Disediain air minum Tempat teh cangkir sama ada kulkas mininya juga Nah untuk tandatnya tuh kayak gini toiletnya Ini toiletnya, loft table, kamar mandinya Tuh ada shampoo, ada shower-nya juga Sabun buat mandi Lumayan bersih menurut gue Nah ini Ini kalian bisa lihat Kamarnya lumayan banget sih Kita pas sebenarnya harganya 300an lebih sih Twin Tuh Mini tapi Lumayan Pagi ini kita mau cobain breakfast Ini mau di 4 tahun ini Ada susu Minuman jeruk Air putih Ada konflak juga Rotian Oh Musin Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa dan teh jadi kalau misalkan bagi kalian yang bisa bukung hotel tanpa breakfast jadi kalian bisa di hari high itu langsung datang aja, pagi-pagi langsung ke resepsi di sini, yang di sini breakfast-nya nanti per orangnya dikenain charge-nya 200 baht karena kita berdua jadi 400 baht kayaknya lebih mahal deh kalau misalkan kalian buking langsung per hotel yang plus breakfast itu jatuhnya lebih murah jadi karena kita memang booking yang gak plus breakfast jatuhnya lebih mahal per orang buat 200 baht di hotel ini juga disediain kalau misalkan kalian mau pesen mobil kayak taxi service gitu juga ada di depan resepsionisnya jadi kalau misalkan mau ke bandara pesen di situ, dikenain 500 baht untuk sekitar 2 orang, mobil kayak taksi biasa itu lebih gede itu 600 sama 1000 yang paling gede banget jadi gampang, jadi kita juga tadi pesen buat keberangkatan hari ini jam 6 soal kita jam 10-an kita pesen untuk jam 6 itu kita bayar 600 baht dengan deposit itu sekitar 100 baht kayak gini dia terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye 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 bye